Di desaku dan sekitarnya itu ada sebuah wilayah yang dulu merupakan lokasi jadi patok barat atau batas desa sebelah barat yang dekat sama sungai Elo disebut sebagai kuburan gata di sebelah baratnya merupakan lokasi pertemuan sungai Kaligung sama ke Kaliilu dan disana disebut sebagai Bendos Lilin nah disana hingga tahun 90-an itu masih sering terdengar suara gamelan pada malam hari tengah malam orang sering terkecoh tidak ada tontonan atau bayang kulit atau apa ternyata lokasi dari dekat kuburan itu tulangnya Bendos Lilin lalu di sebelah utaranya juga ada pertemuan sungai Mangung Purba yang jadi batas desa desaku atau Wanua Seritamuiku pada Pada 8 sungai Mangung Purba yang bermuara di Kaliilu juga nah disana disebut sebagai Bendos Lilin Kali ini kita akan membahas masalah pohon-pohon keramat pada Jawa kuno dan lalu setara Hindu Siwa Jawa kan pada 4 ke-8 masih beriman Hindu Siwa dan Jawa Kaliilu juga akan membahas masalah pohon-pohon keramat pada Jawa Dari setiap kali admin melakukannya melakukan lusuhan dan ke lokasi yang bersitu segera budaya rata-rata menemukan pohon besar yang angker misal pohon bibis peringin kayang dan lainnya hal ini jadi pertanyaan terlemah di saya apakah pohon-pohon ini ada hubungannya sama kepercayaan dan iman dari yang leluhur Anud yaitu Hindu maka saya akan coba untuk nyelaraskannya sama iman Hindu jiwa di pulau Dewata Bali di Bali tanaman yang dianggap sakral adalah pohon bingin bingin atau pohon beringin lalu pohon bunut bunut itu mungkin kan sejenis pohon beringin kalau bahasa Jawa mungkin pohon bibis itu lalu pohon kepuh kresek kresek itu kalau bahasa Jawanya kerasa lalu pulih dan pohon bambu nah relatif tanyakan setiap kali admin berjuang juga rata-rata situsnya ada di dera yang banyak pohon yang bambu alias poso johon itu paperingan dan ada pohon-pohon besar tadi nah kebetulan juga nama pohon juga banyak yang jadi itu melukis nama tempat atau nama desa dan sebagainya semisar kali elo elo kan dulu banyak pohon lu lalu karang lu karang tuh bukit lu itu kok nama pohon jadi bukit yang berpohon kayam atau kebunduan tanah yang berpohon kayam lalu ada pule pule itu di daerah Muntilan sana di dekat Candi Ngawen nah ini lebih untuk tegas lagi bahwa pohon pule itu sakral bagi umat Hindu bagi umat Hindu dan Buddha pada 48 di Jawa lalu di daerah itu di terutama di di satu turut rata ada pohon kayam bila kita jermati itu tekstur batang pohonnya tuh mirip yaitu memiliki tonjolan-tonjolan gitu jadi batangnya berkotopi 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 nah itu pohonnya itu batangnya bertekstur banyak penjalan gitu rata-rata gitu seperti juga juga tadi di budangan ada pohon tuding itu juga mirip sama pohon beringin dan sebagainya itu pohon besar tuh rumbay-rumbay dan menonjil batangnya banyak tonjolan lalu ada juga di daerah bendo nah ini yang kita bahas sekali bendo bendo itu nama pohon lalu di daerahku di tepatnya di sebelah utara itu ada daerah yang disebut bendo nah disitu dulu ada pohon bendo dan tepat di sebelahnya juga ada bekas peteritaan sama batuan cantinya nah itu lebih mempertahankan lagi bahwa itu bendo juga pohon yang sakral berkirma di Indonesia Jawa pada awal ke-8 terlebih lagi di pertemuan Kali Gung ke Kali di Elo itu juga ada namanya lokasi delta sungai Kali Gung ke sungai Elo itu disebut bendo silin-lilin kan lupat awal sarana properti buat acara ritual umat lindung sama buddha itu nah kenapa disebut bendo silin karena dulu pada abad ke-8 kebetulan juga bendo silin ada di dekat kuburan yang merupakan bukas dari bangunan Candi Patok Barat Wanwasi Tampiku jadi pada abad ke-8 lokasi itu adalah merupakan acara yang sakral bagi umat industriwa Jawa karena dalam upacara ngaben itu juga banyak yang bisa jadi penyelarasan gitu seperti halnya di bendo silin kan dulu sering terdengar suara gemelan dan tetapuan itu apa Nah kita lihat aja kita renungkan aja sendiri dan sesuaikan sedalam iman masing-masing upacara ngaben dalam upacara ngaben itu ada tiga jenis yaitu balikanjur musiknya itu menunggu alamnya lalu gendiruwayang mati-matika ada angklung gambang selonding silonding dan gong gede gong kebiar Hai kita sekarang kita renungkan aja di bulan gata dan benda silin-lilin tadi sering terdengar suara gamelan itu berarti termasuk dalam sisa dari aura ngaben atau pembakaran jenazah umat dari indosiwa pada abad ke-8 ngaben sendiri ada tiga jenis ada tiga golongan yaitu untuk golongan listel listel bahasa baliknya apa listel ini bacanya semuanya nista tonis dan itu artinya alit atau jelata lalu madia dan utama atau orang berpangkat dan berkasta tinggi banyak sekali yang lalu ya kita selaraskan di penggarun dusun penggarun sawangan desa Godewangi sana juga ada suara-suara gitu tapi katanya konon ada suara wayang lah itu kan berarti tepat karena ada balikanjur wayang jugong dan sebagainya berarti wayang gender wayang itu tadi jadi aura ngaben pada abad itu masih ada ngaben juga ada tingkatannya yang saya bilang tadi nista alit madia dan utama atau ageng pacarannya itu tingkatan pacarannya memadiga jenazah atau nyiramang layon bahasa jawa kan kalau ada orang mati kan dibilang lelayon nah itu bahasa jawa sama-sama bahasa Bali mirip lalu jenazah untuk pacar yang nista alit lalu pebaktian nah ini sekarang yang penting itu masalah keringan tetapuan sama pebaktian keringan tetapuan dilakukan untuk mengiringi pembakaran jenazah lalu pengusungan jenazah sama nganyut nganyut itu larung nah di daerahku itu di jisaku atau setamwiku abad lama di larung ke Sungai Elo itu semua memakai iringan gamelan tetapuan tadi makanya enggak heran kalau ada suara-suara gamelan gitu hingga tahun 90-an masih sering terdengar sedangkan yang dimaksud pebaktian itu masih adalah sajenai itu tepat di di sawah ngepeng sebelahnya sebelah agak ketimurnya dari lokasi jadi patok itu ada situs lumpang sesaji di sawah yaitu acara untuk kebaktian tadi atau untuk sesajen sebelum dikremasi itu pun pakai acar tetapuan makanya makin jelas enggak heran bila secara imanku secara Islam itu itu jen itu orang orang nyawa masih melakukan itu karena jen kan pada dasarnya berkarakter hanya bisa meniru manusia karena dia enggak berakal jadi dia terus melakukan apa yang pernah sering dilihatnya pada abad itu hingga sekarang karena jen juga dalam agama imanku kan jen itu mati atau meninggal itu hanya pada hari kiamat makanya usianya usianya ratusan tahun dan ribuan tahun itu lalu di gimana dengan di sebelah utaranya itu juga ada bendos druli lokasi untuk di kalangan dawet itu termasuk lokasinya juga sama yaitu di dekatnya itu di desa kalangan dawet ujung itu juga ada cari terpendam nah itu merupakan orangnya tadi patok barat dari wanwa senden yaitu di sebelah utaranya perbatasan wanwa siritamiku yaitu Kalimangu yang kini jadi Kalimangu purba cekungan itu cekungan sungai Mangu purba itu menuju ke kali ilu nah itu makin jelas bahwa di bendos druli yang menamat muara Mangu purba ke ilu itu disebut bendos druli itu merupakan lokasi seperti hanya di bendos lilin tadi tapi di sana bedanya enggak terdengar suara-suara gamelan justru terdengarnya malah di dusun penggaron gondewangi itu lebih tim timur lagi itu juga merupakan sudut dari wanwa sana dilarung ke sungai pabilan purba dan lokasi lumpang sesajinya atau untuk bebaktian juga ada di kat cekungan pabilan purba jadi hanya itulah sekilas tentang daya dan peradaban abad kedelapan induksiwa di Jawa pada abad kedelapan selain pohon itu juga pohon randu randu juga ditanam di dekat bangunan candi karena itu juga termasuk pohon sakral randu bergetah merah dan warna merah merupakan bagi iman induksiwa kan ada arti tersendiri sakral lalu paperingan atau pohon babu bangun-bangu tadi gimana dengan kampuan bunga Kampoja atau Bosocone Bang Sempujo nah itu di peradaban sejarahnya kan kronologinya ke dulu gara-gara praloyo erupsi merapi 1006 itu kan bangunan candi pada rubuh lalu beberapa ratus tahun kemudian tepatnya tahun 1600-an itu kan Mataram kembali ke Jawa Tengah setelah mengungsi ke Jawa Timur lalu dikuasai mojo pahit mojo pahit bubrah atau runtuh balik ke Jawa Tengah lagi dan tapi kembali mengubah menjadi kerajaan Islam lalu perlutuhan batuan khas bangunan candi diubah menjadi kompet pemakaman atau kuburan dan bangunan masjid dan musyola lalu pohon bunga Kampoja kan sakral kecuma dindutul ya dibalik aja kan ditaruh di telinga gitu nah itu lalu tanamannya jadi sahaja jadi karakter gas bangunan candi tadi kuburan itu masih ditanam itu itulah sejarah tentang beberapa pohonan dan kronologi mistis irama musik mistis instrumental gamelan di bidang sini semoga mudeng karena saya bukan orator dan bukan orang yang bisa ngomong seperti para yang menyalak-nyalak itu itu aja semoga bersemangat the heart of the air happy air